Universitas Pancabakti bersinergi dengan TPRI Kalimantan Barat dalam upaya penguatan basis kelembagaan serta memajukan pendidikan di Kalbar. Sinergitas kedua institusi tersebut selama ini juga sudah terjalin dengan baik dan diharapkan terus adanya terobosan baru dalam jalinan kebitraan tersebut. Kepala Stasiun TPRI Kalimantan Barat Desi Indriani menyebut positif penguatan sinergitas antara TPRI dengan Universitas Pancabakti. Beberapa program penyiaran TPRI selama ini juga telah melibatkan Universitas Pancabakti, terutama mendatangkan ahlinya dalam membahas berbagai isu, baik kebijakan maupun problem sosial di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Kepsta berharap jalinan kemitraan ini dapat terus berkesenambungan dengan berbagai terobosan positif, baik pengembangan kelembagaan maupun penyiaran publik dan kemajuan pendidikan di daerah ini. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi UPB Maulana Villani juga mengatakan hal sama bahwa antara TPRI dengan dunia pendidikan menurutnya sudah baik selama ini. Kedepan, sinergi ini dapat terus ditingkatkan agar lebih erat jalinan kemitraan antara dunia penyiaran dengan pendidikan tinggi di Kalimantan Barat. Antara TPRI dengan dunia pendidikan menurut saya sudah sangat bagus karena dari beberapa program yang kita laksanakan itu memang sering juga melibatkan dari pihak TPRI. Khususnya TPRI Kalimantan Barat. Kita juga banyak membahas isu-isu terkait pembangunan daerah yang kita korelasikan dengan dunia pendidikan. Kita juga mengkorelasikan dengan apa-apa yang menjadi hot issue pada saat ini. Dosen Fakultas Ekonomi UPB Maulana Villani menambahkan antara pendidikan tinggi dengan dunia penyiaran khususnya TPRI sebagai lembaga penyiaran publik sama-sama bertumbuh dengan peran yang bersinergi dalam kemajuan lembaga dan pembangunan khususnya dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Tim Liputan TPRI melaporkan.